PASCAH Pada tragedi penculikan para Jenderal Angkatan Darat pada subuh 1 Oktober 1965, Ketua Komite Sentral PKI DIPA Nusantara Aidit diburu tentara. Aidit hilang membagikan ditelan bumi, hingga dua bulan kemudian dia ditangkap dan dieksekusi mati tanpa pengadilan. Aidit selesai, dia tewas ditembak tentara. Lalu bagaimana nasib keluarganya? Akibat ulahnya, keluarga besarnya menerima nasib yang tak kalah tragis dari dirinya. Bapaknya, Abdullah Aidit, saat peristiwa G30 SPKI, sudah pindah dari Belitung ke Jakarta karena menjadi anggota DPR RI. Banyak orang mengira dia wakil dari Masumi karena saat itu ada dua anggota dewan dengan nama yang mirip. Yang satu dari Masumi bernama Aidit, sementara dia, Abdullah Aidit, ke DPR karena kiprahnya dalam organisasi Nurul Islam. Sejak malam 30 September itu, Aidit menghilang disusul kemudian istrinya Sutanti yang berkelana ke Jawa Tengah mencari suaminya. Tinggallah Abdullah di rumah itu mengasuh tiga cucunya, Iwan, Irfan, dan Ilham Aidit. Untunglah di rumah itu dia tidak sendirian. Masih ada dua orang pembantu dan keluarga dari Belitung yang membantu mengasuh anak-anak Aidit. Abdullah menyaksikan bagaimana masa yang beringas datang ke rumah Aidit dan melempari rumah itu. Peristiwa itu terjadi pada hari ditemukannya jenazah para jeneral di lubang buaya. Abdullah kerap membesarkan hati cucu-cucunya. Sebentar lagi ayah dan ibu kalian datang menjemput. Begitu kata Abdullah kepada tiga cucunya. Tiga anak laki-laki Aidit itu kemudian dibawa oleh paman mereka, adik dari ibu mereka ke Bayoran, Jakarta Selatan. Laporan Tempo menyebut, Abdullah kemudian terbang ke Belitung atas bantuan wakil Perdana Menteri Khairul Saleh. Tiga tahun dia menetap di Belitung. Kemudian dia jatuh sakit. Abdullah akhirnya meninggal ketika rumah itu kosong karena Marisah, istri keduanya, sedang menginap di rumah saudaranya. Para tetangga sekitar rumah Abdullah tak berani menjenguk karena takut terkena getah G30S. Karena tak ada yang mengurus, Abdullah meninggal dunia sendirian. Tidak ada yang mengetahui sampai jenazah Abdullah kemudian ditemukan membusuk setelah tiga hari. Lalu bagaimana dengan nasib istri Aidit? Dokter Sutanti menyamar jadi istri orang demi bersembunyi dari kejaran tentara. Dia sendiri menghilang tiga hari setelah Aidit pergi. Sutanti mencoba mencari suaminya hingga ke Boyolali. Tak menemukan Aidit di sana, dia lalu kembali ke Jakarta bersama Bupati Boyolali yang juga seorang kader PKI. Dia dan sang Bupati kemudian menyamar menjadi pasangan suami istri. Agar aksi penyamaran itu sukses, dua orang bocah kemudian diambil sebagai anak angkat. Suami istri palsu ini kemudian mengontrak rumah di Cerende, Jakarta. Sandiwara itu sukses berbulan-bulan sampai akhirnya para tetangga curiga karena Pak Bupati ini terlalu hormat kepada istrinya. Akhirnya, penyamaran mereka terungkap dan keduanya ditangkap. Setelah ditangkap, Sandi berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya hingga tahun 1980. Di antaranya, dia menjadi tahanan Kodim 66 dan penjara Bukit Duri. Sekitar 16 tahun, Sutanti tidak berjumpa dengan anaknya. Paman yang memelihara bocah-bocah itu tak berani membawa mereka menjenguk ibunya di Bukit Duri. Lepas dari penjara, Tanti masih sempat berpraktek sebagai dokter. Setelah 9 tahun sakit-sakitan, Tanti meninggal dunia pada tahun 1991. Selain memiliki tiga putra, Aidit juga punya dua orang putri. Putri sulungnya bernama Ibaruri Putri Alam. Sedangkan anak perempuan satunya lagi bernama Ilya Aidit. Saat peristiwa G30S, kedua putrinya itu sedang bersekolah di Moskow, Rusia. Keduanya terakhir bertemu sang ayah ketika berlibur ke Jakarta pada pertengahan tahun 1965. Setelah peristiwa G30S, cukup lama kedua remaja itu tidak tahu keberadaan keluarganya. Di koran beredar berbagai informasi. Ada yang menulis Aidit telah mati. Tapi ada juga yang bilang bahwa ayah kedua remaja itu melarikan diri ke Hongkong dengan kapal selap. Belakangan, seorang utusan dari Partai Komunis Soviet menemui mereka dan mengabarkan bahwa sang ayah telah ditembak. Koran-koran mengabarkan Aidit ditembak mati di Boyolali pada 23 November 1965. Dua gadis itu kemudian berkelana dari satu negara ke negara lain. Pada tahun 1970, mereka pindah ke Beijing, Cina. Dari situ mereka ke Burma sebelum akhirnya menetap di Paris hingga saat ini. Lalu bagaimana nasib tiga anak lelaki Aidit? Iwan, Ilham, dan Irfan saat peristiwa berdarah itu masih bersekolah di SDC kini. Ilham dan Irfan kelas 1, sedangkan Iwan kelas 6. Tiga anak ini kemudian diambil adik lelaki Sutanti yang bekerja sebagai direktur perusahaan pelayaran Jakarta Lloyd. Dari rumah pamannya di Kebayoran itu, ketiga anak ini kemudian dipindahkan ke Bandung dan menetap di rumah Paul Mulyana, saudara lain ibu mereka. Setelah Paul pindah ke Belanda untuk meneruskan kuliah, tiga bocah ini pindah ke rumah saudara Paul yang bernama Yohanes Mulyana. Sepuluh tahun mereka tinggal bersama keluarga itu. Mereka sekolah di SMP Aloisius, Bandung. Ilham selalu teringat akan pengalaman mengerikan ini. Ketika usianya 9 tahun, 4 orang petugas datang ke rumah Yohanes dan bertanya betulkah dia memelihara anak-anak Aidit. Yohanes mengangguk dan kemudian tuan rumah ini mengajak petugas itu ke halaman di mana Ilham dan Irfan tengah main kelerai. Mengetahui dua anak itu masih kecil-kecil, dua petugas itu menyarungkan kembali pistol dan berlalu. Aku betul-betul gemetar, tenang Ilham seperti dituliskan tempo. Kami selamat karena umur. Beruntung Iwan yang sudah agak besar tidak di tempat. Begitu kata Ilham. Ketika sekolah di SMP Aloisius, Ilham kerap berkelahi karena sering diejek sebagai anak D.N.A. Aidit. Ilham kemudian kuliah di jurusan arsitek Universitas Parahiyangan, Bandung. Sementara Irfan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Iwan di Institut Teknologi Bandung. Ilham gemar mendaki gunung dan menjadi anggota kompok pencinta alam Wanadri. Di situ dia mengenal Lieutenant General Sarwo Edy Wibowo. Kemandan pasukan khusus yang membasmi PKI Pasca G30S. Sarwo Edy adalah anggota kehormatan Wanadri. Menurut Ilham, dia bertemu pertama kali dengan Sarwo Edy pada tahun 1981. Sewaktu dia dilantik menjadi anggota Wanadri. Aku didekap sama dia. Tidak lama, hanya belasan detik. Begitu kenang Ilham. Pertemuan kedua berlangsung pada tahun 1983 dalam sebuah acara pelantikan anggota baru Wanadri di Kawah Upas Tangkupan Perakun. Saat itu, Ilham menjadi komandan operasi pendidikan dasar Wanadri. Sekitar pukul 6.30 pagi, Sarwo Edy mendatanginya. Kamu sekarang jadi apa nih? Tanya Sarwo. Ilham memberitahukan bahwa dia sudah menjadi kepala operasi. Bagus, sahut Sarwo Edy. Sarwo Edy kemudian meminta waktu berbicara berdua. Mereka menyingkir ke tebing Kawah Upas. Sarwo Edy bertanya tentang kabar dan kuliah Ilham. Ilham menjawab dengan lancar, meski sebenarnya tidak begitu lancar. Sarwo Edy lalu berkisah tentang peristiwa 30 September 1965 itu. Kamu bisa menerima ini kan? Kata Sarwo. Sarwo tidak meminta maaf. Tapi Ilham lega. Ini bentuk rekonsiliasi yang lengkap. Begitu kata Ilham. Ilham lulus jadi arsitek pada tahun 1987. Persis ketika pemerintah gencar melakukan screening terhadap anak-anak mantan anggota PKI. Sang kakak Iwan dikeluarkan dari sebuah perusahaan ternama setelah diketahui dia adalah anak Aydin. Adapun Ilham, lalu pindah kerja. Begitu perusahaan tahu dia adalah anak Aydin, mereka membuatnya tidak betah supaya keluar. Sejak 1992, Ilham lalu membuka usaha sendiri di bidang arsitektur. Ilham menetap di Bandung setelah tinggal di Bali selama 10 tahun. Sedangkan Irfan menetap di Cimahi, Jawa Barat. Sementara Iwan menjadi warga negara Kanada dan bekerja di sebuah perusahaan pertambangan. Selain anak-anaknya, adik-adik Aydin juga bernasib tragis. Murad Aydin, adik lelaki sang ketua PKI ini, sedang menginap di rumah kakaknya pada saat peristiwa 30 September itu. Sebelum pergi dengan tiga tentara yang menjemputnya, Aydin cuma memberikan pesan singkat kepada Murad. Matikan lampu depan. Kemudian esok harinya, ketika kembali ke rumahnya di Depok, Murad baru tahu bahwa sejumlah jeneral dibunuh dan PKI dituduh terlibat. Tapi dia tidak berusaha untuk sembunyi. Di tengah kegentingan situasi Jakarta saat itu, dia bahkan sempat datang ke kantor PKI. Markas yang biasanya meriah itu, kini sunyi-senyap. Murad kemudian ditangkap beberapa hari kemudian. Murad dipindara bertindah-tindah. Awalnya ditahan di Bogor, setelah itu di Bandung, lalu ke rumah tahanan khusus di Salemba. Pada tahun 1971, Murad dibuang ke Pulau Buru. Di pembuangan itu, dia diisolasi di unit 15. Ini adalah unit khusus untuk menahan para petinggi PKI dan mahasiswa yang pernah dikirim Soekarno belajar ke luar negeri. Murad bebas pada tahun 1979. Istrinya, Nur Cahya meninggal tak lama setelah dia bebas dari penjara wanita pelantungan Kendal, Jawa Tengah. Murad kemudian menikah lagi dengan lili hati ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!